Intro Nah, di zaman sekarang ini Pak Yayi, kita dapat mengambil hikmah, menginterpretasikan suatu penyakit atau musibah itu sebagai azab. Apakah kita memang diperkenankan menginterpretasikan seperti itu? Pertama, di dalam Al-Quran itu ada istilah, ada istilah bala, ada istilah musibah, ada istilah azab, dan lain sebagainya. Lalu dari masing-masing ini beda-beda. Pertama bala, bala itu ujian. Ujian itu murni pemberian dari Allah tanpa sebab. Tiba-tiba oleh Allah diberi ujian. Itu diantaranya terdapat di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah 155. Allah berfirman, Sungguh akan kami berikan cobaan, ujian hidup bagi kita, ada rasa takut, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya banyak orang yang meninggal, kelaparan dan lain sebagainya, kekurangan harta. Ini yang artinya secara tiba-tiba oleh Allah diberikan. Kemudian berikutnya, ada namanya musibah. Musibah itu terjadi dikarenakan faktor ulah kita sendiri. Ini terdapat dalam surat syuruh ayat 30 ini, وَمَا أَصَوْدَكُمْ مِنْ مُسِبَةٍ فَتِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ Kalau ada musibah terjadi, maka itu lantaran ulah kita sendiri. Misalnya ada orang yang sakit stroke, itu ya lantaran dia sendiri yang darah tingginya tidak dijaga, kolesterolnya tidak dijaga, yang lainnya tidak. Jadi dia sendiri yang berulah. Sehingga oleh Allah diberi ujian musibah sakit. وَيَأْفُ أَنْكَثِيرُ Padahal sebelumnya, semestinya orang itu lebih sakit dulu, tetapi ditunda oleh Allah. Barangkali orang ini masih sadar, masih terus-terusan. Ya sudah dilepas oleh Allah dan kemudian terjadi musibah yang dialami. Tetapi Allah sudah memberi beberapa kali tolerir. Dibilang halnya longsor gunung dan lain sebagainya, ada orang menebang hutan dan lain. Oleh Allah dibiarkan dulu. Dibiarkan dulu lah kok terus-terusan. Maka terjadilah musibah itu. Sementara azab, azab itu adalah karena kesalahan dan dosa. Tetapi kita tidak bisa. Yang musibah dianggap azab, yang azab dianggap musibah, musibah dianggap balak, itu kita tidak punya otoritas. Ini gara-gara kaum ini melakukan ini. Tahu dari mana kita. Sebab kadang kita juga sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan. Jadi ketika di dalam Al-Quran memang ada beberapa istilah itu, tetapi bukan kita yang bisa berhak memfonis ini azab, ini musibah, ini balak. Maka supaya semua terhindar, maka cara kita saling menjaga diri, kemudian tidak menyalahkan, tidak tunjuk sana, ditunjuk sini, tidak mencari kambing hitam, karena kambingnya sudah disembelai saat kurban kemarin. Pada intinya sekali lagi kita introspeksi sendiri, tidak menyalahkan kepada orang lain. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.